Terima kasih atas pertanyaannya Semoga Allah memberikan kepada kita Ilmu yang barukah Amin Ya jud dan majud Ini adalah makhluk Allah Yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala Memang tujuannya untuk Memuji manusia Kapan? Nanti di akhir zaman Makanya ada alamat Alamat kiamat itu dua Ada alamat surah Ada alamat kubur Alamat sumroh Alamat jilid kata Tujuh warni tujuh lalangihon Ini kan alamat jilid Ada istri berdari dengan suami Tersebaliknya Suami gak memberikan kesempatan Istri untuk menghati kepada suami Termasuk juga Banyaknya masjid Api-apian tapi Kosong Plontong Tujuh warni tujuh lalangihon Masjid ini gede Kubur itu Sangat langit Menorong Sangat langit Tujuh warni tujuh lalangihon Tujuh warni tujuh lalangihon Tujuh warni tujuh lalangihon Tujuh warni tujuh lalangihon Tandari Tujuh warni tujuh lalangihon Ada secara Dari sini, kalau orang memperhatikan dunia, memperhatikan rumahnya, memperhatikan komunitas, berarti fasilitas untuk Yajud yang wajud Maka digunakan dengan baik, umpoh masih bisa digunakan, memanfaatkan Yang punya fasilitas rumah, gunakan untuk toad, yang punya fasilitas harta, gunakan untuk toad Yang jelas pokoknya semuanya ketika datang Yajud, semuanya kudus, diambil, dimakan, sampai ada keterangan, itu kan bersof-sof Jadi bukan satu-satu enggak, bersof-sof Sof satu-dua itu berjalan, ada lagi di tengah laut, sof yang kiri itu sudah, mana airnya, di tenis depan Bayangkan, wadah makhluk, kalau minum laut, seketika itu langsung, habis Ini Yajud dan Wajud Udah, kemana manusianya? Gunung-gunung Gunung-gunung Meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kekayaannya Semuanya ditinggalkan Melindungkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tata Sidnah yang namanya Yajud Ma'a Yajud Di zaman dahulu sudah ada Dalam suara Al-Kahfi Dibendung oleh raja namanya Dulkorne Itu raja muslim Mu'min Dulkorne Itu yang membendung Sampai saat ini Tapi lama kelamaan, bendungan itu akan jebol Dan kalau sudah jebol Mendekati yang namanya Hari Sampai Kualani Saat itu masih dengan Imam Mahdi Seingat pulau masih dengan Imam Mahdi Kualani Imam Mahdi Jadi sebelum katanya Dajau Akhir Imam Mahdi minta atas petunjuk Allah Dikirimkan Yang namanya makhluk kecil Sebangsa serangga itu Masuk ke Telinganya Masuk ke hidungnya Sehingga mati Bayangkan Makhluk kecil Mati Memenuhi daratan Alhamdulillah Jadi Baunya Nahu Millah Itu seluruh dunia Penuh Dengarnya Jumat Jumat Atas izin Allah Ta'ala melalui Doanya Imam Mahdi Akhirnya Allah Ta'ala diurunkan Hujat yang berditeras Sehingga terbawa oleh arus Deras Banjir sampai ke lautan Setelah itu Datang fitnah namanya Dajau lebih Nemen lagi Empat puluh hari Empat puluh hari Empat puluh hari Umurnya itu Tapi menghentai Keberatan Rata-rata penduduk dunia Itu Cafe Padahal sudah ada Di Dibaduk 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 Lalu Kahfiq Ulama menggabungkan Sepuluh pertama Dibaca Sepuluh telah Dibaca Lebih lebih bisa membaca Semua surat Amin ulama Itu bisa melindungkan Dari fitnahnya Dari Dibaduk Empat puluh hari Satu hari Seperti setahun Jadi Kau yang pengirang Udah Udah Yang mana apa? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya yang mana? Oke langsung Mati Jadi Wirit Ciket Kata Rasulullah Kalau kamu dipameli, boleh dajjal neraka atau api? Api atau air? Bila apa? Bila api. Bila air. Karena apinya dajjal itu sobat. Airnya dajjal, nerah. Cuma kita mudah-mudahan tidak mengalami jalan kerja. Cuma kita bakal ingat turunan-turunan. Yang perlu dipesankan di situ. Dipesankan kepada anak-anak cucu kita tentang agama, agama, agama. Diperhatikan dari sekarang. Ayo dikenalkan dengan agama, agama, agama. Barang siapa yang mengaparkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. 10 telah menerima surat Al-Kahfi. Maka usimah minat dajjal akan terbindah dari fitanya dan dajjal. Terus hari terakhir, itu hari berat-beratnya. Hari berat-beratnya ujian umat dari Muhammad SAW. Imam Mahdi angkat tangan. Kekuat. Kekuat. Mungkin ditusuk. Kekuat. Atas izin Allah mahluk lemah. Tapi kalau atas izin Allah ta'ala akan menjadi kuat. Akhirnya datang Nabi Isa AS. Turun dari lahir politika. Teng daerah namanya. Saya ingat pulau. Daerah Shah. Di pepintu namanya Babulut. Itu Sintina Isa turun. Sintina Isa ketika dilihat oleh dajjal. Teng daerah. Dari nur cahaya. Kamu ini perhatikan. Sebenarnya tidak perlu duduk dulu. Cukup perhatikan hati. Fokus kepada Allah. Duduk diri. Bisa masuk. Nginya? Hei. Bisa. Kan jamaahnya oke. Korannya oke. Nganjirin oke. Alhamdulillah. Insyaabok aduk deng deng. Duk deng apa? Duh. Dukun-dukunan itu masih jidupah. Where call Dizi. Dengan diisih jamah. Duduk deng deng deng. Tapi ujur suaranya, kurang jamak pun duduk deh, terus gak usah tiba-tiba kalau diisi apaan ini. Jadi ketika Danjal lihat Sayyidina Isa itu langsung menggeret, mengecil sampai sesemua. Belum diapa-apa, cuma lihat pancangan wajah Sayyidina Isa itu. Saitan dan iblis bingungan. Lalu jadinya mengkondisikan dengan baik. Ketakuan yang kita jaga, keperibadian yang kita jaga, istirahunya yang kita jaga, insyaallah akan dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, akhirnya lalu Sayyidina Isa turun, menghukumi dunia, menjadi hakim di dunia dengan syariatnya Rasulullah. Dian lainnya itu menghancurkan salib. Maaf. Kemudian membunuh babi. Dan menghancurkan semua perkara yang haram. Jadi kata Rasulullah, itu masa indah-indahnya Islam. Orang sedekah, tidak ada yang menerima. Sangking sugewo. Numbi, Pak. Sampai umum, ada sedekah itu. Maaf, tidak menerima. Sekaya raya semuanya. Satu di lima. Itu bisa dimakan semua ikau. Bukan sama kisah dirimu. Makan. Mesti cipu orang. Jadi. Barokahnya luar biasa. Terus. Lama-lama, Allah telah mengirimkan namanya. Angin. Angin ini kalau dicium oleh orang ummin, mati orangnya. Jadi, air-air angin ini berjalan-berjalan, setiap orang ummin mencium mati. Orang olin ahli mahasiyah sampai tidak ada yang ingat nama Allah. Kalau sudah dunia tidak ada yang ingat nama Allah, barulah datang yang namanya hari. Kiamat. Api dari aden itu menggirim makhluk manusia. Hancurkan langit, hancurkan bumi. Setelah itu menuju ke alam. Mahsyad, di sana apa yang tidak bawa. Diterangkan di dalam imam tadi membaca. Ya Allah. 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 Supaya kita tahu. Lihat amal. Amal kita. Jadi, bunuh sama ini kayak. Putri kita bawa. Tapi hasil dari harta yang kita kumpulkan. Untuk apa? Ini yang akan kita bawa. Agar kita mengetahui amal kita. Perbuatan kita. Dari mana? Uang yang kita gunakan untuk tau. At tubuh yang kita gunakan untuk tau. At waktu yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu. Jadi. Bisa kita ambil. Ya. 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 Tentara fitnah akhir zaman. Tanda kiamat yang paling besar. Agar Rasulullah menjurkan untuk membaca Allah. Sepuluh ayat di surat Al-Kahfi. Dan sepuluh ayat di akhir surat Al-Kahfi. Kalau bisa setiap hari Jumat. Jangan beritengkan membaca surat Al-Kahfi. Paginya dan malamnya. Agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.